Hei guys, bagi kecil saya tidur Haa, oke Ya, di video kali ini saya akan menerapkan 2 jebakan catur yang sangat mematikan, oke guys Ya, seperti kalian tau kan kemarin saya juga buat tutorial 2 jebakan tapi ini, tapi yang kemarin jauh lebih keren sih, tapi ya saya untuk ilmu ilmu tambahan jebakan catur kalian aja dan juga agar kalian tidak terjebak dengan jebakan-jebakan yang saya sudah terapkan di video-video video-video selama ini, oke ya, jangan sampai dilupakan, oke guys kalian boleh ulang-ulang lagi nontonnya supaya lebih ingat lagi, oke guys ya, kalau kalian sudah nonton short saya short saya kira-kira terupload setengah jam lalu, 25 menit lalu deh, ya, kalau kalian sudah nonton short saya, maka ini akan lebih mudah, ini sebenarnya hanya review yang kemarin-kemarin juga boleh kalian tonton biar kalian lebih gampang lagi nonton video ini, lebih paham gitu, lebih gampang paham, oke, ya saya melakukan intro seperti biasa jebakan pertama itu kita akan sebagai putih dan jebakan satunya kita sebagai hitam padahal yang pertama itu adalah double skak, oke oleh menteri dan juga kuda terhadap pengorbanan kuda juga sebenarnya ini, kuda ini dilindungi oleh menteri ya guys ya, tapi kita tidak akan memakan balik gajah karena gajah, gajah seperti kalian tahu, gajah akan mengeping kuda, oke dan menteri kita sedang melindungi kuda ini memang tapi tujuan kita adalah tidak itu kita bisa skakmat nah, sebenarnya jebakan itu jika pemain musuh kita itu melakukan blunder baru jebakan bisa berlaku tapi kalau tidak, ya tidak nah, oleh jebakan ini yang pertama tadi kita sebagai hitam itu jebakan kedua, itu skakmat cepit itu sih juga keren ya, cuman tidak ada pengorbanannya jadi kalian nanti lihat sendiri aja oke, yang sebagai putih kita mulai pemainannya dengan pembukaan pion E4, pion E5 nah, disini kita akan memancing hitam untuk memakan pion kita yaitu dengan pion maju ke F4 nah, disini dapat ada jebakan tapi jika pemain musuh mula kan belum terlalu banyak ada jebakan kan misalnya baru mulai mencatur baru ngerti paham, belum ngerti jebakan maka mereka akan makan pion karena mereka pikir bahwa mereka sudah unggul satu pion nah, disini kita cukup menghalangi laju pion ini dengan kuda maju ke F3 sekaligus tidak hanya untuk menghalangi pion ini untuk maju sekaligus untuk mengembangkan perwira kita, oke nah, dan disini juga ya disini pemain hitam akan memancing lagi dan pion maju ke D5 kan mereka pikirkan mereka telah unggul satu pion nah, disini kita akan memancing hitam lagi guys dengan pion kali pion pastinya menteri nerima yaitu menteri kali pion dan mereka masih unggul satu pion dalam pertukaran tadi nah, tapi kita akan ajukan kuda kita ke petak cit guys ini sebenarnya dua kuda ini sudah cukup kuat ya dan disini menteri tidak mau riskan jadi tidak mau kehilangan nyawanya jadi balik lagi ke kerajaannya yaitu kebalik ke posisi semula ke D8 nah, disini kita ajukan saja guys kuda kita ke petak E4 nah, ini juga sangat kuat guys mengontrol petak F6 mengontrol petak D6 dan juga petak C5 semua dikontrol oleh kuda kedua kuda ini sehingga menteri tidak dapat menyerang tuh ini kombinasi kuda kedua kuda ini sangat luar biasa nah, disini nah karena jalan keluarga aja musuh yang putih kita sedang terbuka jadi mereka mengeping kuda terlebih dahulu agar menteri-menteri bisa menyerang mau ke mau kemanapun bisa menyerang karena tujuannya biasanya mengeping kuda itu sekak ya guys ya, sebenarnya ini itu tidak termasuk jebakan ya guys nah disini setelah mengeping ini adalah langkah satu-satu yang kita adalah mengusir ya, itu bukan perciapan dokada raja kita sekaligus mengusir gajah karena kita tidak suka dengan keberadaan gajah nah, biasa langkah yang bagus adalah tetap mengeping kuda karena jika jika gajah kali kuda maka itu bukan jadi mengusir kuda itu sama ada belum ada jebakan ya soalnya kan kita nanti akan melakukan discover attack tapi gajahnya ada jadi jangan kita jangan melakukan attack seperti ini yaitu kita mengajukan menteri ke petak E2 kalian lihat jika kuda M4 ini kuda di tengah diangkat maka akan sekak karena menteri sedang berhadapan dengan raja sehingga jika kuda kita putih-putih yang ini diangkat maka akan sekak ya setelah ini ya disini gak tahu ini langkahnya blunder sekali guys untuk pengguna ini blunder sekali karena karena apa gunanya makan kuda tidak ada yang untungnya juga nah kan paling bagus kan tetap mengeping kuda dong biar mereka bisa membantu serangan juga nah disini ya jika gak ada kali kuda ya maka jelas sadal sudah meninggal itu dengan kuda maju ke petak F6 karena petak petak vertikal ini sedang dikontrol oleh menteri dan petak D7 dialingi oleh kuda nah ini double double kagmat jadi sebenarnya tadi itu langkahnya mengejutkan langkah dari pemain pembuang mengejutkannya masuk ke jebakan maksudnya ngapain makan kuda ini tidak ada yang untung kan tidak ada yang diuntungkan menteri tidak bisa menyerang karena hanya pertukaran kita masih untung jika menteri kesini ya kita makan jika gajah makan maka kita masih unggul satu gajah nah maka disini inilah langkah yang sia-sia saja yaitu jangan majukan gajah nah inilah langkah yang bludur yang tidak akurat dari pemain hitam maka kita akan akuan discover ya ada perbedaan juga ya kalau kita misalnya ke kuda ke petak D6 kan petak ini sedang tidak terkontrol kan jadi saja masih di jalan tapi kalau kita majunya ke petak F6 sangat berbeda sekali hingga skagmat nah ini lagi jebakan yang pertama sebenarnya ini tidak terlalu keren tapi saya hanya buat jebakan untuk kalian saja karena ini sepertinya tuh ya bukan jebakan yang natural masa makan kuda tidak masuk akal jadi sedikit aneh kalau misalnya ini hanya untuk pemain pemula contoh doang saya nerapkan jebakannya jika suatu saat makan kita coba langkah yang unik langkah yang unik tapi uniknya bukan ke arah yang bagus tapi itu ke arah yang masuk jebakannya jadi bahaya gitu ya itu sangat berbahaya nah guys disini kita akan putar putar papan cetur ya karena kita akan sebagai hitam di jebakan selanjutnya nah disini langsung saja kita mulai permainan dibuka dengan pion C4 pembukaan Inggris kita majukan kuda kita ke petak F6 itu pembukaan Inggris ya ini kuda ke petak F6 variasi kuda maju ke C3 nah menteri sedang terbuka ya guys jadi kita majukan saja pion kita ke petak E6 membuka keluar membuka jalan keluar gajah kita gajah hitam kita nah disini pion pusat baru melaju seperti pemain biasanya pion E4 itu adalah pembukaan umum tapi pembukaan umum dilakukan setelah kuda maju dan pion F2 pion C sorry pion C menyerang nah disini ini sih lumayan kuat ya di posisi ini sih sepertinya sih putih masih lebih unggul posisi posisi ya bukan perwira posisilah sih karena menteri dapat menyerang tapi petak kedua petak ini dikontrol kuda kita nah disini tadi kan setelah maju kan giliran hitam bro nah disini hitam memajukan kuda ke C6 nah disini kuda menutup E2 mereka pikir bahwa mereka telah menghubungkan kudanya dan ini sangat kuat tapi tidak karena kalian lihat jika suatu saat di skak ke raja maka akan skak mat nah kita buat analitis dulu ya kita tujuan tujuan kuda ini apa kita tujuan kuda ini adalah ke petak E5 dan menyerang raja di petak D3 tapi guys kan kita ini belum skak mat kan nah tapi kalau tapi langkah seperti ini ya saya lalik kita kudakan ke sini kudakan ke sini eh tapi di jebakan ini guys pion maju ke G3 jadi tidak ada yang bertahan lagi tidak ada yang mengontrol petak F3 karena kuda bakal kita masuk ke situ kecuali juga suatu saat gajah menutup ya ya kecuali juga suatu saat gajah menutup seperti itu nah ini kan tadi kan nih giliran sampai sih nah kita ulang dari awal ya jadi itu analitisnya kita harus perhatikan pemain nah itu tadi pembuatan pembuatan inggris ya pion C4 kuda F6 kuda C3 pion E6 membuka jalan keluarga aja disini pion E4 pembukaan umum kuda C6 kuda E2 nah ini giliran kita ya kita buka pion ini entahlah kita hanya untuk membuka apapun oke ini bisa benar bisa buka apapun ya misalnya bisa A6 untuk agar gila kan hanya memancing agar pemain putih jika melakukan kesalahan atau blunder disebut ya maka kita akan menang ya kita buka sajalah pion kita ke petak B6 ya misalnya ini bisa ke B6 bisa pion A juga dibuka masuk ke jebakan bisa nah disini pemain juga ikut-ikutan membuka pion sebelah kanan itu pion maju satu langkah ke G3 tapi ini adalah langkah sia-sia kuda ke petak E5 nah seperti yang kita sudah planning kita akan melakukan skagmat ke petak D3 maka ini sudah tidak bisa dihindari lagi karena putih telah melakukan blunder dengan pion maju atau bisa juga dibilang tadi dari awal kuda menutup karena itu adalah salat-salat jalan keluar air aja nah mereka pikir bahwa kuda kita akan ke petak D3 dan melakukan skagmat maka mereka mengusir dulu ini bukan hanya mengusir ya dengan inisiatif agar agar kuda tidak bisa ke petak D3 dan menteri bisa memakan pastinya kita bukan ke petak D3 guys kita ke petak F3 nah itu sebelahnya ya setelah kuda ke F3 maka skagmat ini namanya skagmat jepit skagmat jepit itu adalah kita kita melakukan skagmat ke musuh kita nah tapi jalan keluar musuh kita dikontrol oleh semua perwiranya seperti kalian lihat gajah pion kuda menteri ini adalah jalan satu-satu empat petak aman bagi raja untuk jalan tapi semua dikontrol nah itu adalah ditutupi oleh perwiranya sendiri nah itu namanya baru skagmat jepit ini dikontrol oleh kuda juga ya petak D2 ini ya sebar seserba salah ya guys tadi kudanya malah juga petak E2 itu menutup-menutup itu memang kuat kuda berhubungan satu sama lain tapi itu menutupi jalur aja dan gajah juga tidak aktif menyenang jadi itu adalah dua aktif buruk guys nah ini lagi sudah jepakannya oke jangan lupa untuk like dan subscribe dan support saya ya jepakan ini biasa-biasa saja yang kemarin Tugio Copiano itu sangat spektakuler oke saya sangat senang penemunya itu sangat luar biasa siapa yang menemukan itu tepuk tangan untuk yang pembuat oke ya terima gitu sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya salam tuyuh doha selamat menikmati